Kasus ini berbulas saat guluhan sepembang BRI di kabupaten terdiri Jawa Timur menetangi kantor unit. Mereka mengaku atas hilangnya uang dari ATM mereka secara misterius. Nominal kehilangan mulai dari 500 ribu rupiah hingga 10 juta rupiah. Polda Metro Jaya, Polda Stabu Surabaya, serta FBM menangkap 3 pemuda asal Surabaya. Mereka dicidup karena meretas situs sejumlah lembaga negara maupun perusahaan di luar dan dalam negeri. Seperti apa cara kerja mereka berikut informasi. Surabaya Black Hat atau SBH mengawali sepak terjangnya di tahun 2017. SBH diperkirakan memiliki sekitar 600 hingga 700 orang. Cara kerja mereka ialah membobol sistem perusahaan hingga sistem pemerintah di 42 negara di dunia. Para hacker ini diklaim hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk menerobos masuk ke sistem menggunakan metode SQL Injection. SQL Injection adalah metode untuk menyerang database SQL Server dengan memanfaatkan celah dalam sistem sebuah situs. Metode ini biasa dilakukan komunitas hacker tersertifikasi untuk mengetahui kelemahan dalam sebuah sistem agar diperbaiki. Setelah berhasil merusak sistem, hacker mengirimkan email ke perusahaan dan capture screen database dan meminta bayaran berupa bitcoin atau transfer via PayPal. Ternyata yang hadir hanya kemendikut, kemudian kemendagri, dan kemenpanRB. Kemengku tidak ada, Bapenas juga tidak ada. Ini memprihatinkan karena berarti kita tidak bisa mengambil keputusan untuk sinkronisasi semua lembaga. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Putu Supatmarudana menyayangkan ketidakhadiran para pejabat tersebut karena banyak keputusan dan kebijakan yang harus dibuat dengan segera. Menteri harus turun tangan karena Indonesia berada dalam kondisi darurat pendidikan. Putu menambahkan harus ada sebuah badan yang dibentuk untuk mengelola bidang pendidikan secara menyeluruh dan sistematis dalam rangka mengetaskan masalah pendidikan di Indonesia. Sangat ketat juga. Nah kita berharap dari yang pemegang kebijakan dalam hal ini Pak Dirjen, Deputi Eslon, apa namanya Eslon 1 dari Kementerian Dekat yang kami undang atau justru Menteri yang memberikan perhatian yang khusus karena menyangkut masa depan bangsa kita, menyangkut sumber daya bangsa kita. Erlangga dan Jaya, TBR Parlemen, Moporkan. Menurut pasu hukum Ahok adalah seseorang yang dekat dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyakpurnawain. Pada persidangan sebelumnya, kuasa hukum Ahok menghadirkan tiga saksi yang merupakan mantan staf Basuki Ceyakpurnama. Sementara tim kuasa hukum pada persidangan lalu menghadirkan seorang pendeta dari gereja tempat Ahok dan Fero beribadah. Sidang akan kembali digelar pada pekan depan untuk menentukan keputusan kasus perceraian Basuki Ceyakpurnama dan Veronica. Tidak jadi dua orang, Bu, ya? Satu saja sih, kita cukup. Tadi minggu depan itu kalau dia tidak hadir langsung masuk kesimpulan atau minggu depannya lagi? Tidak, masuk kesimpulan. Minggu depan? Saksinya itu orang dekat tahu atau apa? Yang pasti dia tahu saja. Karena begini kan tidak etik juga kalau misalnya saya sebut inisialnya atau orang dekat atau apanya ternyata tidak jadi gitu kan? Iya, mendingan tunggu saja. Tidak, masuk kesimpulan. Terima kasih telah menonton!